Legenda Gunung Kelut Alkisah di daerah Jawa Timur ada seorang raja bernama Raja Brabijaya yang bertahta di Kerajaan Majapahit. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Diyah Ayu Pusparani. Sang putri memiliki keindahan tubuh yang sangat memosona, kulitnya lembut, bagai sutra. Dan wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Sudah banyak pangeran datang melamar, namun Prabu Brawijaya belum menerima satu pun lamaran agar tidak terjadi kecemburuan di antara pelamar yang lain. Di sisi lain penguasa Majapahit itu juga tidak ingin menolak secara langsung karena takut mereka akan menyerang kerajaannya. Akhirnya Prabu Brawijaya menemukan cara, yaitu mengadakan sayang barang. Barang siapa yang berhasil merentang busur Sakti Kayi Garu Dayeksa dan mengangkat gom Kayi Sekar Danimak yang berhak memersunting putrinya. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menyampaikan pengumuman tersebut kepada seluruh rakyatnya, termasuk kepada para raja dan pangeran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Hari yang ditentukan tiba, peserta dari berbagai negeri berkumpul di halaman istana. Setelah busur Kayi Garu Dayeksa dan Gong Kayi Sekar Danimak disiapkan, Prabu Brawijaya segera memukul Gong pertanda acara dimulai. Satu persatu peserta sayang barang mengeluarkan seluruh kesaktiannya, namun tak seorang pun berhasil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapat musibah, ada yang patah tangannya dan ada pula yang patah pinggangnya. Ketika Prabu Brawijaya akan memukul Gong untuk menutup sayang barang itu, tiba-tiba datanglah seekor pemuda berkepala lembu hendak mengadu keberuntungan. Ampun Gusti Prabu, nama hamba lembusur. Apakah hamba diberantang mengikuti sayang barang ini? Pinta pemuda itu. Prabu Brawijaya pun mengizinkannya mengikuti sayang barang itu sebagai peserta terakhir. Dengan kesaktiannya, ia segera merentang busur Kayi Garu Dayeksa dengan mudah. Keberhasilan nambusura itu diiringi oleh tepuk tangan para penonton yang sangat beriah. Sementara itu, putri dia Ayubus Parani terlihat cemas karena ia tak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu atau sapi. Ketika lembu suruh menghampiri Gong Sekar Delima, semua yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Ia sangat berharap agar lembu suruh gagal. Tanpa diduga, pemuda berkepala lembu itu ternyata mampu mengangkat Gong Sekar Delima dengan mudah. Putri dia Ayubus Parani hanya terdiam, hatinya sangat sedih dan sangat kecewa. Aku tidak mau bersuami orang yang berkepala lembu. Seru sang putri seraya berlari masuk ke dalam istana. Mendengar ucapan putrinya itu, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Dengan demikian, putri dia Ayubus Parani harus menerima lembu suruh sebagai suaminya. Seru Prabu Brawijaya Putri dia Ayubus Parani menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Berhari-hari ia menggurung diri di dalam kamar. Ia tak mau makan dan minum. Melihat tuanya yang sedih, seorang inang pengasuh berusaha membucuk dan menasehatinya. Ampun tuan putri. Jika tuan putri tidak mau menikah dengan lembu suruh, sebaiknya tuan putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba. Ujar inang pengasuh. Benar juga katamu mak inang. Kita harus mencari akal agar pernikahanku dengan orang yang berkepala lembu itu dibatalkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah mak inang mempunyai usul? Tanya sang putri bingung. Inang pengasuh hanya terdiam. Sejenak suasana menjadi hendung. Setelah berpikir keras, akhirnya inang pengasuh menemukan sebuah jalan keluar. Mak inang mengusulkan agar putri meminta lembu suruh membuatkan sebuah sumur di puncak gunung kelut sebagai tempat mandi setelah acara pernikahan selesai. Putri Diyah Ayu Pusparani pun menerima usulan inang pengasuh dan segera menyampaikan kepada Raja Brawijaya. Raja Brawijaya pun menyampaikan usulan tersebut kepada lembu suruh. Tanpa berpikir panjang, lembu suruh menyanggupi persaratan tersebut. Pada sore harinya, berangkatlah ia ke gunung kelut bersama keluarga istana termasuk sang putri. Setibanya di gunung kelut, lembu suruh mulai menggali tanah dengan menggunakan sepasang tanduknya. Dalam waktu tidak beberapa lama, ia telah menggali tanah cukup dalam. Ketika di malam semakin larut, gelian sumur itu semakin dalam. Lembu suruh sudah tidak tampak lagi dari bibir sumur. Melihat hal itu, putri Diyah Ayu Pusparani semakin panik. Ia pun mendesak ayah anda agar menggagalkan usaha lembu suruh membuat sumur. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa lembu suruh. Pengawal, timpun sumur itu dengan tanah yang beratlah besar. Seru Prabu Brawijaya. Tak seorang pun pengawal yang berani membantah. Mereka segera melaksanakan perintah rajanya. Lembu suruh yang berada di dalam sumur berteriak-teriak meminta tolong. Para pengawal tidak menghiraukan teriakan lembu suruh. Mereka terus menimbun sumur itu dengan tanah dan bepatuan. Dalam waktu sekejap, lembu suruh sudah terkubur di dalam sumur. Meski demikian, suaranya masih terdengar dari dalam sumur. Lembu suruh melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat ketiri karena sakit hati. Yo, kediri besok bakal petuk. Ini walesku sing makapeng-kapeng. Yo, iku kediri bakal dati kali. Blitar dati latar. Tulung aku bakal dati kedung. Demikian kisah legenda Gunung Kelut dari daerah Kediri, Jawa Timur. Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Yang pertama adalah bahwa hendaknya kita jangan suka meremehkan kemampuan seseorang. Pelajaran kedua adalah bahwa kita tidak boleh ingkar janji. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!